Perlu diakui, berkarir menjadi pegawai negeri sipil merupakan idaman banyak orang terbukti dari selalu membludaknya peserta pendaftaran seleksi CPNS pun dengan tahun ini ada sekitar 5 juta lebih orang yang mendaftar CPNS di berbagai instansi Namun, dibalik euforia orang-orang dalam menyelesaikan pendaftaran CPNS 2019 ada kisah viral seorang PNS yang memilih mundur dari pekerjaannya Pemilik akun Instagram Kaligrafi Dani Syabi ini resign usai mengabdi selama 14,5 tahun Namun, kisahnya yang diunggah di Instagram pria ini menceritakan sudah memulai karirnya bermulai dari tenaga honorer pada tahun 2005 Kemudian, pada tahun 2010 ia diangka CPNS dan baru resmi menjadi PNS pada tahun 2011 Sebelum mundur, pria ini ditempatkan di bagian keuangan pada instansi tempatnya bekerja Kurang lebih selama 4 tahun ia bertugas merencanakan anggaran Dalam 4 tahun itu karirnya cukup mulus Dari yang hanya setiap biasa, ia bisa merangkak naik mengisi jabatan ketua tim admin perencanaan anggaran Namun, dengan segalanya yang ia raih hingga kini bukannya membuat nyaman berada di posisi atas Pria ini mengaku malah semakin takut, ia menyebut menjadi PNS punya amanah yang besar Ada sumpah yang diucapkan dan sumpah itu yang harus dipertanggungjawabkan saat bekerja Keputusannya dan alasannya untuk mundur sebagai PNS ini rupanya menjadi sorotan warganet Kisahnya viral di Instagram Sejak diunggah pada Senin 2 Desember 2019 lalu Unggahan akun Kalikrafi dan Nishabi telah mendapat tanda suka sebanyak lebih dari 2000 kali Terima kasih telah menonton!